Jadi itu anak kamu? Ya, Mas. Itu butriku dari almarhum suamiku. Kamu sudah punya anak? Ya. Intinya masalah ekonomi, kan? Aku sebagai seorang suami, dinilai sama Ana udah gak sanggup untuk penuhi semua kebutuhan keluarga. Terus Ana juga udah gak betah. Hidup terbakar kekurangan sama aku. Ya, aku sih bisa maklumin semua keputusan Ana. Maklum aku. Tapi aku sayangkan adalah... Ana bawa pergi bersama dari rumah. Ya ampun ya. Sian amat ya. Itu kan si Manda kagak boleh terpisah sama kakaknya. Jadi bagaimana itu? Ya makanya kak. Udah gitu, aku dapat tawaran pekerjaan dari Anwar lagi. Kerjaan apa, Kak? Jadi supir tembak. Untuk anter barang ke Bogor. Eh? Iya. Karena cuma gantiin temen. Jadi kerja ya seminggu cuma tiga kali kak. Nah masalahnya kak, kalau aku ambil pekerjaan itu, aku akan sering pulang malem. Kasian semua Manda sendirian dirumah kalau aku tinggal kerja. Ayah kan sering pulang malem kalau ayah kerja. Kalau dulu kan masih ada kakak sama ibu deh. Kalau sekarang, ada sendirian dirumah kalau ayah kerja. Yah, gini aja jak. Kita kalau kakak kagak sibuk, biar kakak ntar yang jagain si Manda dirumah. Enggak kak, jangan. Gue gak mau ngerapetin kakak. Itu bagaimana sih jak? Lah bener! Gue jagain! Hmm. Atau gini aja. Adek, adek mau gak? Kalau ayah titipin di rumahnya Niais, Atau di rumahnya Tante Hesti, di sebelah rumah kita? Gimana? Tapi rumah Nenek Ais jauh ya. Kalau Tante Hesti, Manda gak mau. Adek, mendingan dirumah aja. Lo tuh aneh ya jak. Aneh kadang-kadang pikiran lo dah. Bener dah. Yalah, ini gua ini kakak lo. Ngapain anak lo titipin ke tetangga? Kagak percaya lo sama kakak lo? Hah? Percaya kak. Tapi janganlah. Gak usah kak. Jangan-jangan. Jangan ngapa? Ini gua serius nih. Serius! Ada yang mau kakak bercanda? Serius! Mukanya onti kalau serius lucu. Ya! Tentu kita! Ya! Ah! 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 Pokoknya mulai sekarang lo jak. Kalau ada masalah, kalau ada apa-apa, lo cerita sama kakak lo. Jangan lo pendem-pendem. Ngerti lo? Hmm, lo teman. Jangan lo pendek! Ya! Ok. Masa Haris? Kamu dari kapan di sini? Tadi sore ya? Loh, bukannya kamu ke Singapura yang masih dikerjakan di sana? Semua udah selesai. Kenapa kamu nggak bilang sih kalau kamu mau ke sini? Aku sengaja nggak bilang sama kamu karena aku mau ngasih surprise buat kamu. Mana? Ini siapa? Mas... Sebenarnya ada yang belum aku... Belum aku ngomongin sama kamu. Tapi aku harap kamu ngerti... Kenapa aku nggak ngomong dari awal? Kak... Ini namanya Om Haris. Sayang dulu sayang. Om Haris... Ini Sharma. Tidak... Tidak... Terima kasih. kak, tadi kakak kan beli mainan kakak buka aja yang mainin dalam ya iya bu jadi itu anak kamu? ya mas itu butriku dari almarhum suamiku kamu sudah punya anak? iya aku sudah punya anak satu dari almarhum suamiku almarhum itu kan artinya orang yang sudah meninggal padahal ayah kan masih hidup terus ibu juga bilang kalau aku anak satu-satunya kan ada ade juga kenapa ibu gak nyebut tentang ade ya? hubungan kita sudah sejauh ini dan kamu tidak bilang sama aku kalau kamu punya anak kamu seharusnya bilang sama aku dari awal mas dengerin aku dulu aku gak bilang dari awal sama kamu karena karena aku takut kamu gak bisa terima keadaan aku mas aku takut kehilangan kamu karena aku mencintai kamu cinta kamu bilang ini bukan cinta mas mas aku maul kamu dengerin aku mas dengerin pengelasan aku aku udah gak gak ada maksud bohongin kamu lalu apa kamu bilang ini? kamu berbohong sama aku? ini bukan kebohongannya kecil kamu sadar tidak? iya aku sadar aku sadar kamu pasti kecewa kan? tapi aku berani bersumpah aku gak niat untuk memohongin kamu mas gak niat kamu bilang? ini jelas kamu berbohong sama aku kalau aku gak kesini mungkin aku tidak akan bertahu kalau kamu punya anak kamu tidak akan memberitahu kepada aku iya kan? mas aku pasti akan sampaikan itu sama kamu mas kapan? ini masalah waktu aja aku lagi cari waktu yang tepat kapan waktu yang tepat kamu bilang sama aku kalau kamu punya anak sudah terlambat kan? mas 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 aku mohon kita selesaikan dulu mas kamu jangan pergi oke kamu ngomong sekarang aku tahu kamu kecewa dengan status aku mas bahkan perasaan kamu sudah berubah sama aku jelas aku kecewa sama kamu dan ini bukan soal perasaan aku berubah ke kamu atau belum ya tapi kenyataan ini merubah pandangan aku ke kamu jelas kalau kamu bukan wanita yang ada di dalam benak aku kamu sama sekali berbeda mungkin aku gak tahu kalau aku bisa percaya lagi sama kamu atau tidak mas aku jamin hal semacam ini gak akan pulang lagi hanya soal anak yang belum aku sampaikan sama kamu mas aku jamin lalu apa jaminannya? kamu tidak akan lagi memberi aku kejutan lagi seperti ini karena hari ini hari yang spesial hari ini kan laluan tahunnya manda anak ini yang cantik dan baik selamat laluan tahunnya mas selamat menikmati sepatu alhamdulillah terima kasih terima kasih ya ibu manda sayang banget sama ibu apalagi aku harus ketahui tentang kamu Kamu ngomong sekarang Manda Maafin ibu ya nak Statusku adalah janda anak satu Yang suamiku sudah lama meninggal Terima kasih telah menonton